Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera saudara-saudara sekalian Alhamdulillah Berjumpa lagi kita di channel Malaysia Respon Jutaan terima kasih saya ucapkan Kepada saudara-saudara atas kesudian Menonton Video Daripada channel saya yang serba spontan Dan apa adanya ini Tidak kiralah dimana saja saudara-saudara sekalian berada Sama ada di Malaysia, Indonesia Negara Burungnya Darussalam, Singapura Thailand Selatan ataupun Selatan Filipina Yang penting kita memahami kontennya Karena kita senusantara Nah seperti sudah-sudah sudah maklum Kita sekarang berada dalam keadaan yang berduka cita Atas gugurnya 53 suhada Daripada kapal KRI Nanggala 402 Kapal milik TNI AL Tekrar Nasional Indonesia Angkatan Laut Semoga mereka ditempatkan Di kalangan orang-orang yang beriman Di tempat yang selayaknya Karena mereka pergi di bulan yang mulia ini Di bulan Ramadan Ada yang mengatakan mereka pergi Seusai sholat maghrib dan berdoa Malahan ada satu hadis yang menyatakan Hadis Allah yang menyatakan Jika seseorang itu mati tenggelam Bisa dikira mati syahid Mudah-mudahan Oke Jadi sudah-sudah sekalian Saya mohon kita sedekatkan Al-Fatihah Seusai menonton video ini Dari keluarga sanak saudara Daripada awak kapal Lengkari Nanggala 402 Perkuatkan semangat Bersabar atas tugaan ini Jadi dalam video ini Sudah-sudah sekalian Saya tidak akan Menyentuh atau membahas Tentang apa yang telah terjadi Dan bagaimana terjadi Dalam video ini Saya cuma mengumumkakan Opini pribadi saya Tentang dua teori yang saya temukan Yang pertama Saya percaya Kapal Nanggala 402 Tidak rusak Ini bukan satu tragedi Ini pasti sabotase Tapi sekali lagi Ini cuma pandangan pribadi Kedua Ada teori daripada pihak saya Atas kajian saya sendiri Yang menyatakan Saya bukan menuduh atau menuding Tapi ada logikanya Pihak yang menyabotase itu Siapa Jadi ayo kita tonton Pastikan nonton sampai habis Biar gak-gakak faham ya Oke Sebelumnya Ini saya nyatakan disini TNI AL ya TNI Angkatan Laut Indonesia Merupakan Angkatan Laut Yang paling sibuk Sedunia Tidak ada Angkatan Laut Di dunia ini Yang patrolinya Sebanyak Atau sekerap Patroli TNI AL Karena apa Bukan saja Karena luasnya samudera Tapi karena kompleksnya Masalah Di samudera NKRI Coba lihat Di Laut Andaman Di muka Selat Melaka ya TNI AL Mengadakan patroli Atau rondaan Mencegah kemasukan Rohingya Dan pengungsi dari Asia Barat Daripada Afrika Utara Dan Afganistan Di Laut Andaman Dan Laut Selatan Pulau Jawa Memerhatikan Digo Garcia Pangkalan militernya Angkatan Laut Amerika Di sana Kemudian Di Laut Arafura Di NTT NTB Dan Papua Patrolinya Untuk mencegah Aktivitas Militer Angkatan Laut Selandia Baru Dan Australia Kemudian Di Laut Cina Selatan Di Pentas Sunda Seperti yang sedia maklum Saudara ya Ini daerah yang sangat Rawan Rawan pergeseran Aktivitas curi ikan Aktivitas pertambangan Aktivitas klaim-mengklaim Dari Tiongkok Dari Vietnam Dari Malaysia Dari Bunda Terjadi di sini Jadi Angkatan Laut Indonesia Sangat sibuk di daerah ini Kemudian di Laut Sulu Ya Berhampiran Ambalat Selain penjagaan Tapal Batas Berdepan dengan Pak Abu Sayyaf Terjadi kasus penculikan Di sini Banyak Jadi lihat Hampir di seluruh pelusut Dari Sabang ke Merauke Dipatroli Oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dan saya sebagai warga Malaysia Sebetulnya sangat dekat Dengan Angkatan Laut Karena Di Selat Melaka Kita banyak patroli gabungan Begitu juga dengan Di Kalimantan Utara Banyak patroli gabungan Yang sukses Sukses Menangani beberapa Permasalahan Karena itulah Nelayan Malaysia Kalau tertangkap Kapalnya tidak diledakkan Seperti nelayan negara lainnya Istimewa kan Begitu juga Sebaliknya Malahan Abang Ipar Saya sendiri Merupakan seorang nelayan Yang beraktivitas Menangkap ikan di Selat Melaka Di daerah Asahan Batubara Sering Berpapasan dengan Kapal-kapal Daripada Tentera Laut di Raja Malaysia Dan tidak diapa-apakan Saling menasihati Malah saling ngasih ikan Jadi inilah Contohnya Betapa kita saling Ada kebergantungan Dengan TNI Angkatan Laut Yang mempatroli Daerah ini Dan menjaga keamanannya Jadi teori saya Saya terus saja Kebahagiaan yang penting Di video ini Yaitu Teori saya Yang pertama Saya menyatakan Bahawa Kapal Nanggala 402 Tidak rusak Dan ini bukan tragedi Pasti ada sebut asing Alasan saya Karena Kalau rusak Pasti ada laporan Penyataan Lokasi Dan kerusakan Yang diantar ke Pangkalan Angkatan Laut Kejadiannya kan di Laut Bali Tidak jauh dari Pangkalan utama Yang ada di Surabaya Jadi pasti Bisa diantar Pernyataan bahawa Ada kerusakan Laporan Lokasi Hal ini pasti terjadi Tapi tidak dinyatakan Kedua Walaupun ada yang menyatakan Ini merek lama Dari Jermania Tahun 1979 Tapi ini kan merek Jermania Coba lihat BMW sama Mercedes Kualitasnya gimana Ketiga Ini kan Peralatan militer Kelengkapan militer Persenjataan Pasti ada pemeriksaan Dari pihak Angkatan Laut Apatah lagi Kapal salamnya bukan banyak Jadi pasti Akan diperiksa dari waktu ke waktu Jadi teori yang menyatakan Bahwa hal ini adalah Akibat kerusakan Saya rasa boleh kita pertikaikan Nah Yang kedua Tentang tudingan Pihak mana Tadi saya baru melihat Satu link yang diberikan oleh rakan saya Menyatakan katanya Perancis Tapi kalau saya lihat Alasan Perancis apa Katanya mau ngetes Dia punya kapal selam baru Punya peralatan pemati radar katanya Ya tapi alasannya tidak cukup kuat Kemudian ada yang bilang Ini mungkin Ulahnya Malaysia Ngapain kapal Malaysia mau ke Bali Pasti terdeteksi Kapal Malaysia cuma 6 Mustahil 6 atau 2 Saya juga berpasti Jadi Mustahil Kita mungkin Musuh di media sosial Musuh bebuyutan Tapi hal-hal sepeles Sepak bola Budaya Batik Semua cuma itu Kita di hati kita Bersaudara Ada yang bilang Vietnam Karena Vietnam Nelayannya sering curi ikan Di Laut Natuna Utara Tapi tidak mungkin Vietnam senekat itu Dan Vietnam tidak punya Peralatan secanggih itu Ada yang bilang Tiongkok Tiongkok bisa jadi Karena Tiongkok China ya Baru-baru ini di Laut Natuna Utara Terjadi juga Pengusiran kapalnya Oleh kapal TNIAL Tapi Saya tidak rasa Tiongkok punya alasan Hanya karena hal seperti itu Mau menggendor kapal selam Tidak mungkin Kalau Amerika Di Gogarsia masih jauh Jadi menurut saya Ini pasti ulahnya Negara kanggaru Australia Or Australia Karena apa? Ayo saya berikan sebab-sebabnya Kita kaji sejarah perhubungan Antara bangsa Antara Indonesia Dengan Australia Jangan kita cek hubungan dagangnya Hubungan dagangnya Yang sekarang totalnya 17,8 bilion US dollar Jangan kita cek Lombok Kreati Lombok Kreati ini Perjadian Damai Tanpa aksi militer Yang ditanda tangan Yang ditanda tangan Di Lombok Jangan kita cek Hal-hal seperti itu Tapi kita lihat Sejarah negatifnya Hubungan yang besar Degangannya besar Sempadanya dekat Pasti akan ada Hal-hal yang tidak beres Yang lebih banyak Jadi itu yang kita Mau perhatikan Pertama Tentu masih ingat Kasus penyadapan Telekomunikasi Telepon presiden sendiri Dari Istana Merdeka Di Sadap Begitu juga dengan Lini telepon Daripada militer Daripada TNI AL, AU, AD Semua dicek Para pembesar Para menteri Semua dicek Disadap Oleh Intel Australia Apa tujuannya? Sudah pasti penyadapan Tujuannya untuk tujuan militer Bukan untuk tujuan Diplomasi atau ekonomi Lihat Itu faktor yang pertama Kedua Kasus kemarahan Australia Bali Nine Ini kasus bandar narkoba ya Yang mengedarkan narkoba Di Pulau Bali Tertangkap Lalu Dieksekusi mati Semua sembilan Ada yang dua itu Yang Australia tuntut Miuran Sukumaran Dan Andrew Chan Kalau saya tidak salah namanya Miuran Sukumaran Dan Andrew Chan Ini dibantat sekeras-kerasnya Oleh Australia Mereka merayu Di media sosial Dan media antarabangsa Agar tidak dieksekusi Tapi Pak Jokowi Tetap bersekeras Mengeksekusi Tapi yang anehnya Australia langsung diam Tidak ada tindakan Lanjut dari Australia Jadi kita tidak tahu Diamnya gimana Diamnya orang marah Kan kayak gunung berapi Oke Yang ketiga Masih di Pulau Bali Kasus pengeboman Malam Natal Ya Dari 800 korban Mayoritasnya kan Orang Australia Jadi pihak Australia Masih menuntut Indonesia Untuk mengusut Tuntas kasus itu Menurut Australia Biang Keroknya Masih belum tertangkap Mereka masih tidak puas Tapi juga Sama seperti Kasus Bali Nain Australia memilih Untuk diam Kemudian Kemudian saudara-saudara Masih ingat Angkatan Fretilin Sadana Gusmo Di Timur Leste Yang mendukung mereka siapa Australia Kasus Pemberdagangan orang Dan kasus Refugi Internasional Pelarian antarabangsa Pengungsi Internasional Yang masuk ke Australia Lewat pulau-pulau Indonesia Ini juga dibantel Australia Katanya Indonesia Sengaja membiarkan Negaranya jadi transit Sebelum memasukkan Migran-migran ini Ke Australia Kasus Peminta swaka Dari Papua Barat Juga Australia Dan Indonesia Jadi lihat Sebegitu banyak Absen tadi Bisa jadi salah satunya Jadi pemicu Kemarahan Australia Tapi teori yang terbesar Menurut saya Adalah Yang satu ini Australia Lewat parlimennya Baru saja meluluskan Dari tahun 2017 Perbelanjaan sebesar Biaya 30,3 bilion USD Untuk mengganti Peralatan militer kapal selamnya Daripada merek Collins Kepada merek baru Yang sangat canggih Yaitu merek Atak Biayanya 30 bilion Dolar Jadi secanggih ini Atau ada bantahan Silahkan tinggalkan komen Di ruangan komen Mudah-mudahan kita bisa Membincangkannya bersama-sama Kepada Para sanak saudara Daripada kapal Nanggala 402 Sekali lagi Saya ucapkan Takziah Saya turut berduka cita Dan mohon kesabaran yang kuat Dari saudara-saudara semua Kepada TNI Angkatan Laut Teruslah berpatroli Jabes Lela Jaya Mahe Di Samudera Kita jaya Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh